Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di channel Rindika Channel pada video kali ini saya akan membahas 4 pandangan metodologis penelitian yang mana disini ada 4 pandangan ya yang perlu anda pahami menurut Chriswell dan Plani simak terus videonya agar kita lebih paham dan yang pertama yaitu adalah pandangan pos-positifme yang kedua yaitu konstruktivisme yang ketiga advokasi atau partisipatoris dan yang keempat adalah pragmatisme bagaimana pengertian dari kesemuanya itu kita simak ya nanti mesti paham kalau anda menyimak dengan baik yang pertama yaitu adalah pos-positifme nah pos-positifisme ini modelnya bagaimana cara berpikirnya dalam penelitian ini bahwa dia memandang bahwa realitas itu memang nyata atau sesuai dengan hukum alam jadi dia memandang bahwa setelah sesuatu penelitian itu sesuai dengan hukum alam yang terjadi jadi apa yang anda telitu sesuai dengan kenyataan sesuai dengan apa adanya sesuai dengan hukum alam maka pos-positifme ini tadi dibagi lagi jadi ada nanti pengertiannya seperti ini ada determinasi ada reduksionisme observasi empiris pengukuran dan pengujian teori nah mari kita bahas lebih dalam bahwa pos-positifme ini adalah yang pertama ini adalah determinasi ini menentukan atau memastikan bahwa itu sesuai apa enggak bahwa sesuai enggak penelitian anda itu dengan yang terjadi dengan sesuai dengan kejadian alam itu sesuai enggak 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 sekedar hanya penelitian yang goib-goib gitu yang enggak real gitu enggak jadi pos-positifme yang determinasi ini ini lebih pada menetapkan atau memastikan hasil pengujian dari penelitian anda dan yang kedua yaitu ada reduksionisme nah reduksionisme ini merupakan pendekatan untuk memahami sifat dasar hal-hal yang kompleks dengan suatu yang disederhanakan yang memang kalau kita memandang kalau reduksionisme ini penelitian itu sangat wah itu sulit untuk dirilkan sulit untuk dipraktikan atau sulit untuk direalisasikan dalam pembuktian kehidupannya tanah kalau anda memulai dengan pendekatan reduksisme anda bisa memahami sifat-sifat dasar yang menimbulkan itu suatu yang rumit itu menjadi sederhana nah itu model penelitian reduksi reduksionisme dan yang selanjutnya adalah observasi empiris nah observasi empiris ini modelnya observasi dengan mengamatkan pengamatan dengan yang dilakukan oleh indera manusia ini sesuai ya sesuai dengan indera manusia ya observasi dengan empiris ini sehingga metode yang digunakan itu juga dapat untuk bisa diketahui serta juga diamati oleh orang lain sesuai kalau kita sudah meneliti hal tersebut mesti orang lain nanti meneliti itu halnya tersebut itu bisa ada gitu bukan misalnya meneliti polpen kita meneliti polpen orang yang melatih meneliti polpen itu bisa sama dengan kita bisa terjadi sama penelitiannya atau nggak berbeda tapi polpen itu ada bentuknya nyata nah itu model observasi empiris yang menggunakan pos positifnya yang selanjutnya itu dengan positifnya yang model pengukuran ada kan yang model pengukuran seperti kuantitatif itu itu dibuktikan secara real atau secara hukum alamnya dan juga pengujian teori misalnya ada teori itu bisa kita yakinkan lagi dengan model pendekatan pos positifnya ini yaitu menguji teori itu apakah teori itu sebenarnya benar sesuai dengan kejadian alam apa tidak ini positifnya yang kedua yaitu gaya pemikiran atau pandangan metodologis penelitian menurut konstruktivisme apakah yang dimaksud konstruktivisme yaitu adalah sebuah teori pendidikan yang mengedepankan peningkatan perkembangan logika dan konseptual belajar jadi disini biasa konstruktivisme itu adalah merubah dari pemahaman yang mulai dari kurang paham jadi lebih paham ada proses belajar disitu di dalamnya konstruktivisme ada proses perubahan di dalamnya yaitu maka di dalam konstruktivisme yang ini adalah ada di dalamnya itu pemahaman multipartisipan di dalamnya itu yaitu ketika ada di dalam penelitian kita itu ada yang sebelumnya belum paham maka dari partisipan itu kita teliti sampai oh ternyata paham itu prosesnya seperti apa nah dan yang selanjutnya konstruktivisme model konstruktis konstruksi sosial dan historis nah ini secara sosialnya ada perkembangan apa enggak secara historis ini ada perkembangan dah dan yang terakhir itu ada penemuan teori nah konstruktivisme ini ada model dengan cara apa penemuan teori misalnya nah ini ternyata ditemukan sebelumnya teori itu belum ada ternyata sudah dipraktekan suatu kegiatan sehingga menemukan suatu teori nah itu model penelitian ini kontrol stick atau pandangan metodologi penelitian konstruktivisme dan ini selanjutnya yaitu adalah advokasi atau partisipatoris ya nah advokasi atau partisipatoris ini beransunsi bahwa penelitian ini harus hubungan dengan politik dan agenda politis yang mana ini nanti penelitian ini misalnya berkaitan dengan hubungan politik dan juga pemberdayaan perbandingan masalah SDM kolaborasi antara kegiatan menyangkut tentang manajemen itu orientasi pada perubahan misalnya atau institusi dan penelitian itu sendiri nah itu berkaitan dengan hubungan sosial yang mana ini kebijakan-kebijakan politik memberdayaan dan sebagainya ini advokasi yang menceritakan bahwa penelitian ini harus menghubungkan politik dengan agendanya jadi ada disitu bagaimana politik itu berjalan dan berhubungan dengan bagaimana itu agenda itu bisa berjalan dan yang keempat itu adalah pragmatisme aliran filsafat sebenarnya pragmatisme nah pragmatisme ini aliran filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai yang benar yang benar itu membuktikan bahwa dirinya itu benar dengan melihat kepada akibat-akibat atau hasil yang yang misalnya tidak bermanfaat menjadi bermanfaat hasilnya yang mungkin hasilnya itu kelihatan ya mestinya hasilnya yang bermanfaat secara praktis ya nah itu pragmatisme jadi disini model pemikirannya atau model pandangan metodologinya itu dia meneliti lebih dalam tentang konsekuensi atau lebih dalam tentang konsekuensi yang dihasilkan dari sebuah tindakan disitu dan yang kedua itu juga pemecahan suatu masalah misalnya ada suatu masalah yang ruwet dalam benih Anda mencoba untuk meliti itu dengan model pandangan metodologi pragmatisme maka disitu Anda cari proses untuk pemecahan masalah di dalamnya itu model pandangan metodologi pragmatisme dan juga ada model pluralistik yang mana disini dalam pandangan ini kalau Anda menggunakan model pluralistik berarti Anda yang nanti mencari tahu disitu secara budaya itu apakah secara diteruskan misalnya suatu kegiatan tersebut nah hingga budayanya itu mengakibatkan ada kesukuinisinya di waktu yang lain misalnya nah disitu dan yang misalnya juga pragmatisme disini ini menjalankan orientasi praktis yang mana ini nanti orientasinya itu secara real ya ketika dia nanti mempraktekan suatu agenda atau mempraktekan suatu kegiatan itu orientasinya itu secara praktis itu memang berhasil menimbulkan suatu hasil maka disitu di dalamnya itu itu termasuk metodologi model penelitian ini pragmatisme ini tadi atau metodologi penelitian yang menurutnya Criswell ini pragmatisme yaitu ada suatu kebermanfaat dari sebuah tindakan tersebut nah itu tadi adalah empat pandangan metodologi penelitian yang mana kalau Anda sudah mengetahui bahwa pandangan ini nanti dalam metodologi nanti tidak mengalami suatu kebingungan lagi karena Anda sudah memahami keempat metodologi penelitian ini dari mana nanti alurnya berjalannya misalnya dari pos positif muska atau konstruktisme atau pragmatisme nah dari mana disitu misalnya Anda ingin berjalan dari konstruktivisme berarti Anda nanti memahami dari lingkup dari pemahaman multipartisipan atau konstruksi sosial historis atau penemuan teori disitu nah disitu nanti Anda berarti mengedepankan peningkatan perkembangan logika atau konseptualnya belajar itu bagaimana disitu ada perubahan apa enggak dari sebuah konstruktif yang mulai dari disitu misalnya ada suatu agenda disitu pendidikan itu dari nul sampai berhasil disitu Anda telusuri oh berarti Anda menggunakan metodologi penelitian konstruktivisme oke terima kasih mungkin sekian dulu video dari saya masih ada yang diminggungkan bisa Anda tanyakan di kolom komen tetap subscribe channel saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati